Saya akan jelasin tentang gradient kalau dari cross-section. Kalau misal Miss Yatlin minta calculate the gradient of Y and C. Dari Y ke Z atau lebih tepatnya dari Z ke Y. Y ke Z itu yang naik, kalau Z ke Y itu turunannya. Gradient di sini akan dihitung dari rise of run. Di mana run itu adalah yang bawah ini. Rasi itu yang atas, kenaikan tinggi. Ini kamu dari tadi sudah belajar six figure. Ini dari six figure. 60.0, 28.0. 64.0, 28.0. Ini 60 ke 64. Jadi kan satu grid 1 kilo. Berarti ini 4 kilo. Cara kamu kerjainnya adalah gambarnya kamu pindahin dulu ke paint. Nah, paint-nya itu kamu pakenya yang awalnya kan begini bentuknya paint-nya kan. Nah, kamu harus tunjukin crullers dan grid line-nya. Terus kamu bikin dia rada lurus lah ya. Rada lurus apa sih bahasanya Miss Charlie gitu ya. Maksudnya biar enak dilihat gitu ya. Jadi ini kan 200. Yaudah saya turunin nih dia ya. Biar rada lurus. Biar 0-nya pas di garis. Nah, kayak begini nih. Turunin lagi dikit lah ya. Saya turunin sampai 400-nya biar pas. Nah, oke. Nah, yang pertama kamu harus... Tadi kita udah sepakat ini sampai sini adalah 4 kilometer. Ya, saya pakai merah deh. Ya, ini dari ujung ke ujung itu ada 4 kilo. 4 kilometer. Ya, itu setara dengan berapa kilo kalau di... Berapa senti kalau di penggaris. Ya, kamu ukur lah pakai penggaris lah gitu ya. Eh, ini kok gak mau lurus. Eh, lurus dong lu. Tuh ya, ini 4 kilo. 4 kilo itu kalau Michelle ukur pakai penggaris. Ini penggaris saya. Itu 11,2. Ya, dari ujung ke ujung itu 11,2. Ya, kamu ukur sendirilah. Ntar kan merah beda-beda. Gak apa-apa lah. Ya. 4 kilo atau 11,2 cm. Nah, kalau kamu ukur di sininya... Yang tadi 11,2. Sekarang kita ukur dari X ke Y-nya. Ya, dari... Eh, sorry. Dari Y ke Z-nya. Y ke Z itu saya ukur 1,2. Ya, jadi kalau saya kasih garis lain di sini yang warna biru. Ini saya barusan ukur. Ini adalah 1,2 panjangnya. Ya, 1,2 cm. 1,2 cm. Ya. Oke, next what will be... Apa yang kita akan lakukan? Ini tadi Miss Shirley bilang ini adalah... Yang mendatar adalah run-nya. Oke. Ini yang larinya. Ini jaraknya. Nah, jaraknya atau vertikal heat-nya itu berapa? Nah, kita lihat ya. Run sama dengan... Kamu cara hitungnya begini aja. 1,2 cm. Kamu bagi dengan 11,2 x 4 kilo. Ya. Nanti kamu akan dapat dalam kilometer 1,2 x 11,2 x 4 kilo. Ya. Di sini you will get gold. Ini yang kamu dapat adalah itu sama dengan 0,4285, sekian-sekian. Kalau kita pakai 3,6 x 4,29 ya. Nah, 0,429 km. Jadikan meter karena height-nya in the meters. Ya. Berarti berapa meters tuh? Kali seribu. Kan kilo ke meter x seribu. Berarti 4,429 meter. Ya. Got it ya? Ini gampang ya. Masih mat biasa. Nah, ini rice-nya. Rice itu ketinggiannya. Ini kalau saya warnain ungu, ini rice-nya. Rice. Ya, rice. Ketinggian. Nah, kita cari rice-nya dari bedanya di sini nih. Tarik garis. Y-nya ke sini. Oh, ternyata itu Y-nya 400. Gitu ya. Pas 400 nih. Nah, set-nya berapa? Kita tarik dulu juga. Oh, ternyata dia 600. Ya. Berarti rice-nya di sini adalah sama dengan 600 kurangi 400. Berapa tuh? Meter ya ini. In meter. So, it will be equal to 200 meters. Nah, oke. Udah dapet dua-duanya. Yuk, balik lagi ke rumus tadi. Rice dibagi run. Ya, saya pindahin ke sini deh. So, it's... Eh, ya, sorry. Rice over run. So, how much is it? Jadi, kalau saya bagi, itu adalah... Warna lain lagi lah. Biar keren. Dasar gitu ya. Shardinya error. So, itu artinya rice-nya 200. Dibagi. Sorry, ini saya pindahin ke atasan dikit. 200. Dibagi. 429. Ya, ini gak usah terlalu lapih lah ya. Yang penting bisa gitu ya. Ini dibagi 429. Oke. Kalkulator aja yang berkata lah. Jangan kita yang kerjain. 429. Sama dengan 0,4662. 0,466 lah ya. So, ini adalah 0,466. Mana tadi kursor saya hilang? 0,466. Ini kalau dalam perbandingan. Kalau kamu misalnya hitung dalam persen, berarti kali 100 persen, ya, itu artinya berapa persen? 46,6 persen. Nah, kita lihat ya. Ini kemiringannya makin macam apa ini? 46,6 persen. Kita lihat ke reference di sini. Saya punya reference. Nah, oke. Kalau dia 46 persen, 36 sampai 100 itu steep slope. Jadi, ini dalam kondisi ini, ini termasuk steep. Ya, dia miring. Jadi, kita dapat, oh, gradientnya 46,6 persen, dan dia termasuk steep slope. Ya, begitu yang ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati